Intro Kita tidak pernah tahu musibah itu datang yang kapan IMI sebagai organisasi otomotif nasional ingin memulai pemendorong seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia melakukan aksi peduli peduli terhadap saudara-saudaranya yang hari ini sedang mengalami musibah Intro 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 Ini sebagai organisasi otomotif nasional ingin memulai otomotif nasional mendorong seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia melakukan aksi peduli peduli terhadap saudara-saudaranya yang hari ini sedang mengalami musibah kita tidak pernah tahu musibah itu datangnya kapan kita beruntung ke siapa saja bisa jadi suatu saat akan datang pada diri kita di daerah kita kita beruntung hari ini masih diberikan kesehatan dihindari dari marah bahaya pencana alam yang terjadi yang dimulai tanggal 1 Januari jadi tahun baru ini kita mulai dengan penuh tidak saja suka tapi lebih banyak dukacitanya kita belum selesai menghadapi masalah penyebaran covid-19 corona yang makin terus meningkat dari hari ke hari dan DKI bisa dikatakan berdasarkan perhitungan badan kesehatan dunia 1 banding 50 banding 1 jadi 50 orang Jakarta 1 sekurang-kurangnya OTG jadi inilah yang makin mengkhawatirkan kita semua Alhamdulillah pemerintah telah menyalurkan mengkondistribusi vaksin yang sudah dimulai beberapa hari yang lalu dimulai dari presiden kemudian beberapa pejabat negara lainnya saya termasuk yang menyediakan diri untuk memberikan contoh bahwa vaksin ini aman dan halal saya menyampaikan pada publik bahwa ketika ada suara-suara sumbang vaksin ini membahayakan kesehatan masyarakat tidak halal maka saya memulai dengan lakukan vaksinasi dengan secara sukarela dan terkait dengan musibah yang kita hadapi hari ini tadi sudah saya sampaikan juga tahun baru baru saja kita lewati beberapa minggu mungkin dua minggu tapi bencana alam yang terjadi sudah hampir di 140 titik atau lokasi yang terbanyak adalah banjir dan longsor puting beliung kemudian juga gempa dan lain-lain kami melihat gempa yang terjadi di Sulawesi Barat itu merupakan suatu persiwa musibah yang terbesar sepanjang minggu awal tahun baru ini dan Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan ini Sulawesi Barat yang dikomandani oleh Mas Andi telah melakukan langkah-langkah bantuan terhadap korban bencana kemudian hari ini kita akan memberikan bantuan kepada Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan juga sudah melakukan langkah-langkah membantu masyarakat yang dikomandani oleh Mas Edi Sudarmadi dan Mas Panji hari ini diutus untuk mewakili beliau menerima bantuan dari kita untuk salurkan ke sana hari ini saya monitor kawan-kawan Imi di Kalimantan Selatan sedang melakukan pembersihan jalan-jalan yang banyak sekali tertutup oleh kuing-kuing pasca banjir tadi saya menonton video bagaimana beberapa elevator yang diberikan oleh Imi ini sedang bekerja membersihkan jalan-jalan termasuk juga tanki-tanki air yang untuk menyemprot membersihkan jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk di 13 wilayah di sana ya 13 titik di Kalimantan Selatan sebelumnya juga secara otomatis memberikan bantuan siap saji dan bantuan-bantuan lainnya selimut kemah di beberapa tempat penampungan dan bekerja sama dengan para relawan yang ada di Kalimantan Selatan melalui pertemuan ini atau kegiatan hari ini saya juga mengimbau kepada pengurus Imi di seluruh Indonesia untuk membantu wilayah Imi kita di daerah yang terkena musibah saya ingin organisasi Imi ini tidak hanya terkenal dengan atau dikenal sebagai organisasi olahraga mobil, motor dalam konotasi yang negatif tapi saya ingin mengarahkan kepada organisasi yang memiliki pedulian juga yang memiliki nilai-nilai kegotong royongan karena bagaimana juga saya diberi mandat oleh Imi ini untuk 3 hal yang pertama adalah bagaimana meningkatkan prestasi para atlet balap motor dan mobil tidak saja di tingkat nasional tapi di internasional yang kedua bagaimana Imi memiliki kontribusi untuk peningkatan peronomian nasional membantu mendorong mengeksalasi pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang memiliki objek-objek wisata karena salah satu tugas daripada Imi adalah mendorong meningkatnya pariwisata dunia ke Indonesia ini dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan sosial nah semuanya di bawah Mas Ribat sekaligus juga semakin juga walaupun belum dilantik resmi oleh Kony Pusat saya ingin menyampaikan bahwa Kony nanti akan melihat dan melantik jajarannya paling banyak menurut Imi baru ini adalah anak-anak muda ada Rifat ada Ananda Nikolas dan lain sebagainya saya ingin mendorong wajah Imi ke depan ini adalah wajah anak-anak muda Ikin juga masih muda ya hehehe jadi kalau saya ingin orang begitu dengar nama ini yang tersandar adalah anak muda memiliki prestasi memiliki pergian sosial yang tinggi dan memiliki tahu jawab membangun ekonomi bangsa ini mulai kegiatan-kegiatan yang mendorong meningkatnya ke pariwisata mari kita bantu saudara-saudara kita yang tengah mengalami musibah kalau bukan kita siapa lagi? kalau bukan sekarang kapan lagi? sekian Wai Taufik Wahidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih sudah menonton di channel ini salam sampai jumpa lagi selamat menikmati